Kapolda Jawa Tengah, Irjen Polisi Dr. Andes Chondro Kirono bersama Pangdam 4 Diponegoro, Majen TNI Wuryanto, Rabu 3 Oktober 2018, memimpin apel tiga pilar di alun-alun Kebumen. Apel diikuti Babinsa, Babin Kamtipmas, serta Kepala Desa dan Lurah. Di dalam kegiatan ini, Wakil Bupati Kebumen, K.H. Yassit Mahfud, Kapolres Kebumen, Dandim 0709 Kebumen, Forkopimda, serta tamu undangan dari dinas instansi serta pimpinan partai politik. Dalam apel tersebut dibacakan deklarasi netralitas TNI Polri ASN dan Kepala Desa. Pembacaan iklar dilakukan perwakilan personel dari TNI Polri dan ASN. Selain itu juga dilakukan deklarasi pemilu damai oleh para pemimpin parpol. Kapolda Jateng dalam amanatnya berpesan menjelang pelaksanaan pemilu yang sudah memasuki masa kampanye ini diharapkan peran tiga pilar bisa mengelola perbedaan dalam masyarakat. Perbesar persamaan dengan menggandeng tokoh agar suasana wilayah tetap sejuk dan damai. Kita ingin konsolidasi tiga pimpinan unsur terdepan, baik Kades, Lurah, Babin Sabah, Babin Kamtipmas. Konsolidasi untuk apa? Konsolidasi untuk mensukseskan pemilu 2019 yang aman, damai, dan menyejukkan. Karena persoalan potensi konflik kan nanti juga berada di desa dan kuran itu. Sehingga tiga pilar itu harus solid dulu, harus kompak dulu. Harus solid kompak, kemudian menjadi mesin-mesin pendingin. Yang belakang ini mesin politik, Kalau tiga pilar ini tokoh-tokoh agama ini menjadi mesin-mesin pendingin suasana. Kapolda berharap semua persoalan yang muncul di wilayah terkecil dapat diatasi oleh tiga pilar ini, sehingga tidak menjadi permasalahan yang besar. Dengan demikian, keamanan yang ada di desa bisa mendukung terciptanya keamanan di tingkat kabupaten maupun provinsi. Kalau kerawanannya sekarang masa kampanye ini adalah berita-berita hok, fitnah, kemudian kampanye-kampanye hitam. Tapi tadi alhamdulillah saudara-saudara kita seluruh partai politik yang ada di sini sudah mendeklarasikan. Menolak segala bentuk fitnah kampanye hitam, hok, politisasi syara.